Kita ikuti acara yang keempat, Prakata Panitia, yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah S.A.G. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzihual-akhad, Al-Waqidul-Somadu Yahdilil-Rashad, Bi khairi khalqika syafi'il umami, Ya Rabbana, Salli' alaihi salim, Wal-ali barik hadil mujahadah, Barakatamu khidatawwa mus'idah, Ya ayyuhal gawthu salamu Allah, Alaika Rabbini, Bi iznillah, Wanzur ilayah sayyidi, Bi nabra, Musilati lil khadratil aliyah, Ya Rabbana Allahumma salli salimi, Ala Muhammadin syafi'il umami, Wal-ali waj'alil anama musri'in, Bil wahidiyyati li Rabbil alamin, Ya Rabbana ufir, ya sir iftah wahdina, Warribu alih bainana, Ya Rabbana, Amma ba'du, Hadratul Mukarram, Romo Kiai Haji Abdul Latih Majid radhiallahu'an, Pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglu Kediri Al-Munadara yang kami to'ati, Al-Mukarramah, Ibu Nyai wa ahlul bayit yang kami muliakan, Al-Mukarramim wa al-Mukarramah, Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah, Para Bapak Ibu Hodimul Wahidiyah, Ikat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Serta Imam-Imam Jamaah, Dan para sponsor-sponsor Wahidiyah, Sekabupaten Lumajang yang kami hormati, Al-Mukarramim wa al-Mukarramah, Para alim ulama, Para kiai, Para tokoh masyarakat, Sekabupaten Lumajang, Para pejabat pemerintah, Baik sipil, TNI, dan Polri, Wabil khusus beliau Bupati apabila berkenan hadir, Beserta seluruh anggota musbika Kabupaten Lumajang yang berkenan hadir, Hadirin hadirat yang kami muliakan, Mujahidin wal Mujahidat, Adik-adik remaja, Kanak-kanak yang kami sayangi, Kami mewakili segenap jajaran Panitia, Menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, Kepada hadirin hadirat, Yang telah meluangkan waktunya, Untuk memenuhi undangan kami, Mujahidat, Rubu Usana, Wajiban kita sebagai pengamal, Dan kami menyampaikan ribuan terima kasih, Yang sedalam-dalamnya kepada, Yayasan Perjuangan Wakidia, Yang telah memberi kepercayaan, Dan restunya pada kami, Untuk melaksanakan, Mujahidat, Rubu Usana, Pada malam hari ini, Tak lupa pula, Kepada pejabat pemerintah, Yang telah memberi izin, Dan merekomendasi, Merekomendasi permohonan kami, Untuk melaksanakan, Mujahidat, Rubu Usana, Sehingga, Bisa terlaksana, Seperti ini, Begitu juga, Kepada para dermawan, Dermawati, Yang telah berkenan, Membantu kami, Baik secara moral, Atau material, Dengan suksesnya acara, Pada malam hari ini, Untuk itu, Kami bungkam seribu bahasa, Tidak mampu, Membalas suatu apapun, Kecuali ucapan, Dibuan terima kasih, Teriring doa, Jazakumullahu khairati, Wasa'adati dunia wal akhirah, Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin, Dan kami mohon maaf, Yang sebesar-besarnya, Kepada hadirin hadirat, Yang mana, Kami panitia, Banyak sekali, Kesalahan, Di sana sini, Mengenai penyambutan, Tempat, Dan fasilitas, Yang kurang memadai, Yang tidak sesuai, Dengan kehendak, Hadirin hadirat, Khususnya, Angkuan hadiratul muka rom, Romo, Kiai haji, Abdul Latimajit, Radiyallahu an, Sungguh, Kami panitia, Mohon samudera, Kemaafkan panjenengan, Romo, Beginilah keadaan kami, Yang jauh, Dari harapan panjenengan, Romo, Hanya restu panjenengan, Yang dapat menjadikan, Kami berhasil, Dan sukses, Dalam hal apa saja, Khususnya dalam, Acara, Pada malam hari ini, Romo, Terutama, Selama kami menjadi, Ketua, Departemen Pembina Wanita, Wahidia Kabupaten Lumajang, Banyak sekali, Kekurangan-kekurangan, Ketidaksesuaian, Ketidakpensokan, Semua ini, Dikarenakan, Kenggelonjoman dalam, Romo, Estuhu, Romo, Dalam nyuan, Aku ngeses, Samutro, Pangarsami, Romo, Bimbing, Dan didiklah kami, Babila panjenengan, Membiarkan kami, Kita bakal hancur, Binasa, Romo, Al-Fatiha, Ya ayyuhal, Al-Fatiha, 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 Hadirin khadirat yang kami muliakan Demikian yang dapat kami sampaikan Mewakili segenapan itia penyelenggara Ujadah Rubu Usana pada malam hari ini Segala khilaf kekurangan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wa billahi taufiq wal hidayah Wa minar rasuli sallallahu alaihi wassalam asyafah Wa min ghauthi hada zaman anadra wal barakah Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh Sambutan yang pertama akan disampaikan Oleh Ketua Yayasan Berjuangan Wahidiyah Kabupaten Lumajang Kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Tahir Kami persilahkan Assalamualaikum Wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Bilwahidiyyati bifadli rabbina Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alayka wal-ali ayah khairal anam Rabbum kareem Wa antazukhul khulukin nazim Fa shfa'alana fa shfa'alana Indal kareem Ya ayyuhal ghautu salamullah Alayka rabbini Bismillahirrahmanirrahim Wa antur Ilai ya sayyidi Bilazrah Musilati Lilhadratil aliyah Ya rabbanallahumma Salli salimi Ala muhammadin Shafi'il umami Wa al-ali Waj'ali al-anam Musri'in Bilwahidiyyati Lirabbil'alamin Ya rabbanagufir Yashrifta wahdina Karrif Wa al-lih Bainana ya rabbanan Karrif wa al-lih Bainana ya rabbanan Karrif wa al-lih Bainana ya rabbanan Amma ba'di Hadratil al-mukarram Ramuh Kiai Haji Abdul Latif Majid Jodhiaullahu'an Pengasuh Perjuangan Wahidiyah Dan pondok Pesantren Kedunglu Al-Munaddara Yang senantiasa Kami ta'ati Dan kami Darai Al-Mukarramah Ibu Nyai Wa ahlal Bait Yang kami Muniakan Yang terhormat Para Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah Yang terhormat Para Bapak Ibu Perjuangan Wahidiyah Provinsi Jawa Timur Yang berkenan Hadir Para personil Ibu Perjuangan Wahidiyah Dan pondok Pesantren Kedunglu Kabupaten Lumajang Yang kami Hormati Yang terhormat Bapak Bupati Lumajang Beserta Seluruh Jajaran Pejabat Pemerintah Baik Sipil TNI Maupun Polri Yang berkenan Hadir Yang kami Hormati Yang terhormat Para Bapak Ibu BW Kecamatan Dan Imam Imam Jamaah Yang kami Hormati Al-Mukarramin Wal-Mukarramat Para Alim Ulama Para Kiyai Para Ustadz Wa Ustadzah Hadirin Hadirat Mujahidin Mujahidat Rahimakum Allah Para Anak-anak Kurmaja Serta Kanak-kanak Putera Puteri Yang kami Cindai Panitia Belaksana Mujahidah Rubo Sana Dan Ibu Protokol Yang kami Taati Untuk Menghemat Waktu Masalah Tasakkur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat Dan Salam Kepangkuan Baginda Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Salam Takdim Wa ikraman Wa mahabbatan Kepangkuan Beliau Gauti Hadass Zaman Radiallahu An Kami Maklum Kepada Pembicara Yang terdahulu Terima kasih Kepada Panitia Dan Protokol Yang telah Memberikan Kesempatan Kepada Diri kami Untuk Memberikan Sepatah Kata Sambutan Pada Acara Mujahidah Rubo Usana Yang Disimposori Departemen Pembina Wanita Wahidi Akobat Dan Umacang Serta Kami Mohon Doa Restu Para Hadirin Hadirat Wabil Khusus Kepangkuan Beliau Hadratul Mukarram Romok Haji Abdul Latif Majid Radiyallahu An Semoga Sepata Kata Dua Pata Kata Sambutan Ini Yang Kami Sampaikan Ini Bersamaan Dengan Hidayah Taufika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisafa'ati Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam Wabibarakati 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 Sehingga berbuah Mangfaat Maslahah Zahiran Wabatinam Kedini Wadunya Wabibarakati Khusus Di dalam Kekiatan Perjuangan Fafiru Ilallah Warasulihi Sallallahu Alayhi Wasallam Atas Pemberian Kesempatan Serta Doa Restunya Sekali Lagi Kami Sampaikan Terima Kasih Teriring Doa Jazakum Allahu Khairati Washa'adati Dunia Wal Afirah Amin Ya Rabbal Para Hadirin Hadirat Mujahidin Mujahidat Marilah Mujahidah Rubu Usana Yang Disponsori Oleh Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kabupaten Lumajang Saat ini Adalah Gelombang Terakhir Di tahun 1430 Hijriah Dan terakhir Di tahun 2009 Masai Marilah Kesempatan Yang terakhir Ini Di Periode Ini Kita Gunakan Yang Setepat Tepatnya Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta Bermohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Sering Dibimbingkan Oleh Beliau Hadratal Mukarram Ramauki Haji Abdul Latih Majid Di Allah Al Amal Amal Itu Tergantung Kepada Akhirnya Kalau Akhirnya Baik Maka Seluruh Aktivitas Mujadah Rubuh Usana Yang Awal Yang Tengah Ini Baik Pula Kalau Yang Terakhir Ini Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mujadah Rubuh Usana Yang Awal Yang Tengah Itu Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Jangan Ada Satupun Para Hadirin Hadirat Yang Tidak Bersungguh Sungguh Di Dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Kita Tidak Sungguh Sungguh Salah Satu Di Antara Kita Sehingga Menjadikan Mujadah Rubuh Usana Ini Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Fatal Akibatnya Para Hadirin Oleh Karena Itu Mari Kita Bersungguh Sungguh Kita Ikuti Awal Sampai Akhir Nanti Mujadah Rubuh Usana Bukan Hanya Sekedar Rutinitas Tapi Betul Betul Kegiatan Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengikuti Doa Yang Akan Dipimpin Langsung Oleh Guru Kita Dengan Permohonan Permohonan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Hal Yang Ada Di Dunia Ini Terutama Negara Kita Yang Kita Cintai Ini Penuh Musibah Mudah-mudahan Dengan Mujadah Rubuh Usana Ini Benar-benar Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diangkat Barokahnya Baik Yang Dari Langit Maupun Dari Bumi Mari Kita Dengan Sungguh-sungguh Tapi Apabila Kita Tidak Bersungguh-sungguh Tidak Lah Akan Tercapai Hal Yang Sedemikan Rupa Ini Dan Para Hadirin Hadirat Para Masyarakat Di Desa Sumberjati Kecamatan Tempe Ini Mungkin Acara Yang Besar Baru Didengar Pada Malam Hari Ini Mari Para Bapak Ibu Toko Masyarakat Yang Memang Betul Belum Belum Tahu Kepada Wahidia Kami Berharap Agar Supaya Dengan Sungguh-sungguh Mengikuti Mendengarkan Kalau Memang Tidak Ada Berkesempatan Pada Malam Hari Ini Kami Persilahkan Untuk Menghubungi Perwakilan Perwakilan Yayasan Perjuangan Wahidia Yang Ada Di Kabupaten Lumajang Mungkin Para Bapak Ibu Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Di Satu Kecamatan Misalkan Di Kecamatan Prono Jiwa Atau Di Senduro Yang Memang Sampai Saat Ini Belum Mendengar Suatu Wahidia Kami Persilahkan Untuk Bertanya Langsung Kepada Yayasan Perjuangan Wahidia Di Kecamatan Senduro Maupun Di Prono Jiwa Kalau Tem Memang Berkenan Langsung Di Sekretariat Yesan Perjuangan Wahidia Kabupaten Lumajang Yaitu Di Jalan Gadot Subroto Nomor 177 Di Karangsari Sukodono Sehingga Kita Jelas Apa Sebenarnya Salat Wahidia Itu Yang Akan Nantinya Disampaikan Oleh Para Dai Oleh Daiyah Dari Pusat Oleh Karena Itu Dalam Kesempatan Ini Kami Berharap Masyarakat Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Yang Memang Belum Tahu Betul Sekali Lagi Kami Harapkan Untuk Mengenal Lebih Dekat Dengan Pengurus Sehsan Perjalan Wahidia Baik Yang Ada Di Kabupaten Maupun Yang Ada Di Kecamatan Kecamatan Se-Kabupaten Dumajang Perhatikan Hatirat Yang Kami Muliakan Marilah Disamping Acara Mujadar Bu Usana Ini Doa Bersama Dan Halal Bialal Maka Perkenankanlah Kami Yang Selama Ini Kau Lopan Jenengan Percatos Tetes Pengurus Sehsan Perjuangan Wahidia Wondon Kabupaten Lumajang Ternyata Masih Banyak Pengamal Yang Kurang Tepat Di Dalam Pengamalan Sahot Wahidia Kekurang Tepatan Pengamal Sahot Wahidia Di Kabupaten Lumajang Ini Tidak Lain Adalah Ini Kesalahan Kami Yang Penjenengan Percatos Ketua Perjuangan Wahidia Kabupaten Lumajang Yang Bautan Pecus Ramayai Bila Saking Meniko Kaulah Atas Nama Seluruh Pengamal Sat Wahidia Kabupaten Lumajang Pada Saat Ini Adong Duko Dua Tumpan Jangan Ramayai S2 Menai Panjenengan Bautan Kersoparing Pangapura Datang Kaur Katas Punti Ketatas Sani pun Datang Punti Malem Menai Datang Panjenengan Rupai Kulanya Pangapura Saniun Bimbingan Sorestu Panjenengan Kaulah Yakin Dengan Restu Panjenengan Bimbingan Panjenengan Insyaallah Dalam Waktu Singkat Umat Masyarakat Sibun Di Kabupaten Lumajang Berbanding Berbanding Berfir Ilah Allah Rasul Insyaallah Al-Fatiha Auzum Bismillah Bimbingan 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 Salah dan khilaf Mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Waalaikun Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan kedua Oleh Bapak Bupati Lumajang Kepada beliau Bapak Dr. Haji Syahrojat Master MA Kami bersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil ambiyai wal mursalin Wa'ala alihi wa ashadi ajma'in Amaba Yang saya muliakan Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Radiallahu'an Pengasuh Perjuangan Wahidiyah Yang saya muliakan Para alim ulama dan para Kiai Yang saya hormati Panitia Pelaksana Mujahadah Rubu Usana Bapak Camat Badan Ramil dan Pak Kapolsek Serta Kepala Desa Sumberjati Perhadirin undangan yang berbahagia Pertama-tama Saya ingin mengajak Para hadirin Untuk bersyukur kehadirat Allah SWT Karena atas taubik dan hidayahnya Kita bisa menghadiri acara resepsi Pada malam ini Dalam keadaan sehat walafiah Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan hidayahnya Kepada kita sekalian Salam dan salawat Semoga senantiasa dicurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Nabi yang menuntun kita Menuju jalan yang diridahi Allah Berkat beliau Kita mengetahui mana jalan yang benar Dan mana jalan yang sesat Semoga kita menjadi pengikut setia beliau Sehingga mendapatkan Tempat yang istimewa kelak di sisinya Perhadirin yang berbahagia Malam ini kita menghadiri Satu acara yang besar Acara yang sangat penting Yaitu resepsi Mujahadah Rebu Usana Selain bernilai Silaturahmi Sesama Muslim dan Muslimah Melalui acara ini Kita diingatkan Tentang pentingnya Untuk selalu memperbanyak zikir Kepada Allah Memperbanyak membaca salawat Kepada Nabi Muhammad SAW Dan menebar Kemaslahatan Dalam kehidupan ini Dengan ketiga hal tadi Insya Allah kita akan menjadi manusia Yang berharga dan istimewa Di hadapan Allah SWT Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa ada ajaran penting Yang selalu menjadi dasar Dalam jamaah Salat Wahidiyah Yaitu Lillah billah Lirasul birasul Dan lilgos bilgos Ini merupakan Pedoman pokok Yang bisa menyadarkan kita Menjadi orang yang selalu berkembang Spiritualnya Sehingga menjadi hamba Yang selalu dekat kepada Allah Mencintai Nabi Muhammad SAW Dan selalu ingat kepada guru yang berjasa Memimpin kita Dalam mencari dan menemukan jalan hidup Pematangan spiritualitas tersebut Rupakan hal yang penting Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Sebab dari sana akan berkembang Dengan baik Kemauan untuk menjadi orang Yang berarti secara vertikal Dan juga bermakna Secara horizontal Dalam kesempatan ini Saya ingin menekankan pentingnya Kita menjadi orang yang bermakna Secara horizontal Dengan memperbanyak kemaslahatan Dalam hidup Dalam bermasyarakat Banyak tugas besar yang perlu dilakukan Oleh para jamaah Salat wahidiyah Misalnya Dalam bidang pendidikan Bidang ekonomi Bidang kesehatan Dan bidang-bidang yang lain Semua itu merupakan Ladang darwah yang memiliki nilai tinggi Di hadapan Allah Bukankah Nabi pernah bersabda Khairun nas Anfa'uhu melinas Artinya Orang yang baik Adalah mereka yang memberi manfaat Bagi orang yang lain Terkait dengan hal tersebut Saya ingin mengajak kepada Barajamah Untuk ikut berperan aktif Dalam berbagai tugas sosial Kemasyarakatan Seperti yang saya sebutkan tadi Insya Allah dengan terlibat Secara aktif dan proaktif Dalam tugas keumatan Kita semakin memberi arti positif Kepada masyarakat Sehingga kehadirannya Semakin dibutuhkan Ada kalimat hikmah Yang berbunyi begini Jadilah orang yang kehadirannya Mengenapkan Dan ketidakhadirannya Mengganjilkan Kalimat ini sangat tepat Kalau kita lihat Kebalikannya akan berbunyi Jangan menjadi orang yang Kehadirannya tidak mengenapkan Justru mengganjilkan Dan ketidakhadirannya Tidak mengganjilkan Justru dianggap Menggenapkan Salah satu yang harus kita lakukan Agar hidup ini lebih berarti Adalah melibatkan Diri dalam berbagai tugas Kemasyarakatan Baik dalam bidang darwah Pendidikan Kesehatan Dan bidang lain Yang dibutuhkan oleh umat Hadirin yang berbahagia Sebagaimana kita ketahui bersama Pembangunan di Kabupaten Lumajang Sedang kita galakan Dalam berbagai bidang Kami sadar Tidak mungkin semua tugas Dan pekerjaan tersebut Hanya dibebankan kepada Pemerintah semata Kami sangat membutuhkan Peran serta semua elemen masyarakat Untuk terlibat secara langsung Agar laju pembangunan Berjalan lebih cepat lagi Dan tujuan kita Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Dapat tercapai Termasuk Jamaah, sholat, wahidiyah Saya sangat memerlukan Peran serta Dan partisipasi Sudara-sudara Dalam pembangunan Di Kabupaten Lumajang Demikianlah sambutan saya Semoga bermanfaat Buat kita semua Akhirnya Saya sampaikan Selamat kepada Para Jamaah Untuk mengikuti acara ini Sampai selesai Semoga Allah Selalu memberikan Hidayahnya kepada kita Sekalian Amin Bilahi ta'fif wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Dunia Wal-akhirah Amin Kita ikuti Acara yang ke-6 Kuliah wahidiyah Yang akan disampaikan Oleh beliau Ibu Nyai Hajah Husniah Kamilia Ahmad Nur Dumateng beliau Kami persilahkan Selamat menikmati